Intro Menteri Basuki Hadi Mulyo kembali menjadi sorotan Kali ini aksinya saat upacara HUD ke-78 RI terekam kamera dan viral Aksinya leneh Basuki Hadi Mulyo ke Erik Thohir ini mencuri perhatian Bagaimana kabar selengkapnya? Upacara hari ulang tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Berlangsung di Istana Negara pada Kamis 17 Agustus 2023 Dalam upacara tersebut, tingkah Basuki Hadi Mulyo menjadi sorotan warganet Warganet bertanya-tanya terkait tingkah Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat tersebut Saat itu, para menteri dan tamu undangan tengah berdiri menyaksikan detik-detik pengibaran bendera merah putih Namun saat tengah berdiri, Basuki tiba-tiba menengok ke arah Erik Thohir yang berdiri di samping kanannya Basuki melihat terus ke arah pakaian yang dikenakan Erik Thohir sehingga sedikit membungkukan tubuhnya Tak berselang lama, tangan Basuki kemudian membuka sedikit baju Erik Thohir Gara-gara tingkah Basuki, sang istri Kartika Nuraini menyinggolnya agar betul-betul mengikuti proses pengibaran bendera Tingkah Basuki itu mengundang senyum dan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, istri Erik Thohir, Elisabeth Chandra, dan sejumlah tamu undangan Dilansir dari kompas.com, upacara Hood RI ke-78 dimulai sekitar pukul 09.59 waktu Indonesia Barat Presiden Joko Widodo bertindak sebagai inspektur upacara Komandan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia didapuk kepada Kolonel ARM Joko Setia Kurniawan Saat ini Joko menjabat sebagai Danmen Armen, bertindak sebagai komandan kompi Paski Braka ialah Kapten Marganteng Prakoso Saat ini ia bertugas sebagai Danki Aionip 7 Marbrick 4 Mars BR Skormar Ada pun bertindak sebagai perwira upacara ialah Brigjen TNI Arkamel Pikarmani Pria kelahiran 10 Februari 1967 tersebut, saat ini menjabat sebagai Kepala Stap Komando Ia merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1989 Setelah profesi detik-detik proklamasi dilakukan pembacaan treks proklamasi Oleh Ketua Majelis Musyawarah Rakyat Bambang Susatyo Lalu sesudahnya Jokowi memimpin prosesi mengheningkan cipta untuk mengenang para pahlawan yang telah gugur Pembacaan doa kemudian dilakukan oleh Menteri Agama Yakut Kolil Kaum Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Vapu Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.